Intro Sejumlah pemain mendapat panggilan untuk mengikuti pemustan latihan timnas Indonesia U19 di Eropa Beberapa klub Liga 1 mengumumkan penggawanya yang dipanggil mengikuti pemustan latihan Sebenarnya belum ada rilis resmi dari PSSI soal jumlah dan nama-nama pemain yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti Tisi Timnas Indonesia U19 Menurut kabar yang beredar, Sintayong memboyong 36 nama pemain dari berbagai klub untuk menjalani Tisi jangka panjang di Eropa Timnas Indonesia U19 dijadwalkan mengikuti Tisi di dua negara Eropa yaitu Turki dan Spanyol untuk proyeksi Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023 Berdasarkan surat yang dikirimkan PSSI kepada Persib Bandung, para pemain dijadwalkan mulai menjalani pemustan latihan di Jakarta pada tanggal 8 hingga 10 Oktober 2022 Dalam surat tersebut diterangkan juga bahwa pemustan latihan rencananya dilanjutkan ke Turki yakni mulai tanggal 10 Oktober hingga 5 November 2022 Setelah itu, tim Asuhan Sintayong akan bertolak ke Spanyol untuk melanjutkan pemustan latihan jangka panjang hingga 4 Desember 2022 Meski belum ada daftar resmi, sejumlah klub sudah mengumumkan nama-nama pemainnya yang ikut Tisi Timnas Indonesia U19 di Eropa Berikut daftar pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk mengikuti Tisi Timnas Indonesia U19 di Eropa Persib Bandung, Kakang Rudianto, Ferdian Shah, dan Roby Darwis Bali United, Kadek Arel Bayangkara FC, Dimas Juliono, Arsa Ahmad, Frezi Alhudaifi Borneo FC, ada Rabani Tasnim, dan Dafa Fasha Untuk Persib Solo, ada Marcel Januar, Aulia Ramadan, Erlangga Setio, dan Zanadin Faris Kemudian yang terakhir Persija Jakarta Ada Alfrianto Niko, Doni Tripamungkas, Franky Misa, Ginanjar Wahyu Ramadhani, Muhammad Ferrari, Ahmad Maulana Sharif, Dia Syait Al-Hawari, Muhammad Raihan Putra Utina, dan Teuku Razafah Rezi Bagaimana tanggapan kalian?